Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di Youtube Dapur Mama Rizky Hari ini aku bakalan share resep lengkap Gimana cara bikin pukis pandan Kalau teman-teman di rumah lagi bikin acara Entah itu arisan, syukuran, ataupun kumpul bareng teman atau keluarga Nah, kue pukis ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi buat sajian Aku jamin resep kue pukis ini tuh super empuk banget Bener-bener lembut, dalamnya plafi Ini sih dari anak-anak sampai orang tua pun pasti bakalan suka Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Nah, pertama aku bakalan bikin bahan biangnya dulu Masukkan 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh ragi instan Kemudian tuangkan 50 ml air hangat-hangat kuku Jangan gunakan air panas ya Kalau pakai air panas nanti raginya mati Dan kalau pakai air dingin nanti raginya tidak mengembang Jadi cukup pakai air hangat-hangat kuku Kalau udah diaduk rata seperti ini Kemudian kita sisihkan Kita diamkan sampai mengembang Di dalam wadah siapkan 2 butir telur utuh Lalu tambahkan gula pasir Disini aku pakai 170 gram Masukkan dengan 1.4 sendok teh garam Nah sekarang kita kocok menggunakan whisker Sampai tercampur rata Kalau udah rata dan gulanya juga udah larut seperti ini Sekarang masukkan 2 bungkus kental manis putih Untuk mereknya bebas ya teman-teman Aduk kembali sampai rata Bahan yang berikutnya Masukkan santan Nah teman-teman disini aku pakai santan instan Sebanyak 2 bungkus yang kemasan 65 ml Kemudian aku masukkan 250 gram tepung terigu Buat tepungnya aku pakai protein sedang Tambahkan 100 ml air Kemudian masukkan ragi yang sudah mengembang ya Tandanya ragi aktif yaitu mengembang atau berbuih seperti ini Nah sekarang kita aduk-aduk kembali sampai rata Bahan yang selanjutnya Masukkan 75 gram margarin Yang sebelumnya ini udah kulelekan terlebih dahulu Kemudian aduk rata Karena kali ini aku bakalan bikin pokis pandan Jadi aku kasih sedikit pasta pandan Kalau gak ada juga gak apa-apa ya Berarti yang versi original Kemudian aduk sampai rata Dan juga sampai teksturnya halus Nah seperti ini ya teman-teman Hasilnya ini tuh udah halus banget teksturnya Dan juga udah rata Kemudian diamkan sekitar 1 jam Sampai mengembang Dan ini dia udah kurang lebih selama 1 jam Aku diamkan Kemudian aduk rata kembali Sampai teksturnya halus Untuk menghilangkan gelembung-gelembung Yang terdapat di dalam adonan Biar nanti nuanginya lebih gampang Teman-teman bisa masukin dulu Kedalam gelas takar ya Nah sekarang tinggal kita siapkan teflor Atau cetakan Panaskan menggunakan api kecil Kalau udah bener-bener panas Tanpa diolesi menggunakan apapun Langsung kita tuangkan adonan Buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Tekan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan Setiap aku upload video terbaru Nah kalau semuanya udah terisi dengan adonan seperti ini Kemudian kita diamkan sampai buihnya keluar Dan ini dipanggang menggunakan api kecil Nah teman-teman Kalau buihnya tuh udah keluar kayak gini Kemudian kita tutup Kalau udah setengah mateng Buka terlebih dahulu Kemudian beri topping sesuai selera Untuk topping yang pertama Disini aku pakai parutan kiju cedar Buat toppingnya kalian bisa ganti pakai kurma Kacang, coklat, meses, dan lain-lain Kalau udah dikasih topping semuanya Kemudian tutup kembali Dan kita panggang sampai matang Sampai bagian atasnya kering Dan bagian bawah berwarna kecoklatan Kalau udah mateng Jangan lupa dites dulu ya Atau dicek dulu Nah atasnya ini udah kering ya Udah gak ada yang basah Dan bagian pinggir bawah Udah berwarna kecoklatan seperti ini Nah ini udah mateng Bisa langsung kita keluarkan dari cetakan Seperti ini ya teman-teman Hasilnya cantik banget Dan ini tuh super montok Nah ini nih kloter kedua Atau panggangan kedua Disini aku bakalan Kasih topping sukade warna-warni Biar hasilnya tuh cerah ya Kalau udah dikasih topping Kemudian tutup Dan kita tunggu Sampai benar-benar mateng Nah ini dia Kue pukis Yang topping sukade Udah mateng Lalu bisa langsung Kita keluarkan dari teflon Kue pukis ini tuh Salah satu jajaran pasar Yang paling aku suka Kalau misalkan aku lagi di luar Terus dapet snack box Yang paling aku cari tuh Kue pukis Dan kalau misalkan dapet kue pukis Masya Allah seneng banget Dan sekarang aku bisa bikin di rumah Berkali-kali Resep ini Insya Allah Anti gagal Semua kalangan Pasti bakalan suka ya bun Bisa dilihat Ini tuh dalamnya Pluffy banget Beneran empuk Wangi Aromanya khas Dan ini tuh Bisa tahan berhari-hari ya Meskipun aku di dalam ke 3 hari Tetap empuk Dan juga sangat lembut Ini yang versi keju Juga sama Dalamnya tuh Pluffy Enak banget Montok Dan juga bener-bener Cocok buat isian snack box Ataupun buat acara di rumah Nah teman-teman Itu dia resep kali ini Semoga kalian suka Dan semoga videonya Bisa bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya